Intro Aviva diduga mengalami KDRT lantaran sang adik Kaldisila mengunggah foto-foto Aviva dalam keadaan babak belur, muka lebam dan hidung berdara. Namun yang paling mengejutkan, gak lama dari unggahan tersebut, sang suami Derry Fransak TJ membeberkan video CCTV yang menunjukkan bahwa Aviva juga sempat melakukan kekerasan kepadanya. Bahkan... BST Obsesi masih ingat, kasus kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT yang menimpa selegram CUT Intan Nabila. Setelah kasus Intan berlalu, kini media sosial dihebohkan lagi dengan kasus KDRT yang menimpa seorang selegram cantik bernama Aviva Riyad. Aviva diduga mengalami KDRT lantaran sang adik Kaldisila mengunggah foto-foto Aviva dalam keadaan babak belur, muka lebam dan hidung berdara. Namun yang paling mengejutkan, gak lama dari unggahan tersebut, sang suami Derry Fransak TJ membeberkan video CCTV yang menunjukkan bahwa Aviva juga sempat melakukan kekerasan kepadanya. Bahkan di depan putri sematawayang mereka. Terus dia nyerang gue, tiba-tiba gue lagi duduk kayak gini, gue ditarik rambutnya sampai jatuh ke lantai. Entah ada apa dibalik konflik rumah tangga antara Aviva dan Derry. Pasalnya jauh sebelum KDRT ini terjadi. Atau tepatnya bulan Mei 2024, Aviva juga sempat mengalami kekerasan dari mantan kekasih Derry yakni Regi Okta. Lantaran sering sindir-sindiran di media sosial. Marahnya, saat penganiayaan itu terjadi, Derry disebut-sebut tak membela Aviva. Jadi berawal dari mantan pacarnya Derry ini masih suka bikin konten yang nyudutin Derry. Terus juga masih suka respect tentang konten mereka berdua gitu. Gue tuh sebagai istrinya tuh ngerasa gak nyaman gitu loh sama konten yang dia buat. Di tanggal 31 Mei jam 4an gitu dia nge-DM gue, dia ngajakin gue ketemu, dia bilang dia mau selesain masalah itu. Sampai jumpa. Terima kasih.